Oke, tangkapannya tadi gimana mas? Satu-satu. Satu-satu, gimana? Tetap semangat? Tidak, semangat. Pokoknya kubu ditandung. Dengan hasil ini, maka Persis menambah poin 1 sehingga total memperoleh 4 poin dan berada di posisi 2. Persis solo kebobolan terlebih dahulu di menit 18 yang akhirnya 20 menit kemudian mampu disamakan oleh Miftahul Hamdi. Upaya memasukkan Ferdinand Sinaga dan Rivaldi Bauho tak mampu menambah pundi gol meski intensitas penyerangan sudah meningkat. Permainan penjaga gawang persijap, Harlan membuat publik solo patah hati. Ketangkasannya menjaga gawang mampu mementahkan berondongan striker Laskar Sam bernyawa hingga peluit dibunyikan hanya dapat memasukkan gol satu. Sehingga hasil akhir seri, satu sama. Hasil ini karuan membuat kecewa apalagi mereka mampu menciptakan banyak peluang. Tetapi ketangkasan Harlan mampu mementahkan bola yang mengarah ke jalannya. Bertanding di Stadion Manahan Solo sebenarnya Persis mempunyai mental bertanding yang lebih baik. Terutama pasca mengalahkan tim kuat PSG Pati yang dimiliki Atta Halilintar. Belum lagi tiga owner milenial Persis, Kaesang Pangarep, Kevin Nugroho dan Mahendra Aga turut memberi dukungan dari tribun. Namun ternyata modal itu belum cukup. Ketika dimintai komentar, Kaesang tetap menyemangati timnya. Perjalanan masih panjang dan masih ada peluang untuk meraih nilai optimal di pertandingan berikutnya. Terima kasih telah menonton!